Terima kasih Terima kasih Tolong Taurah dipimpin temannya untuk berdoa Mari teman-teman sebelum kita belajar berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai, berdoa selesai Terima kasih Taurah sudah memimpin temannya berdoa Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Teks deskripsi Ya, teks deskripsi Ya, teks deskripsi Nampainya kita waktu pembelajaran sebelumnya? Mami for informasi dari teks desk Jadi di dalam teks deskripsi itu dia membuat informasi Jadi kebanyakan pembaca Sehingga pembaca itu seolah-olah bisa melihat, mendengar, dan merasakan Apa yang disampaikan oleh penulis Contoh di kehidupan nyatanya ada yang bisa kasih contoh? Kemarin kan kita sudah membahasnya ya Contohnya kalau sekarang kan kita sering bermain di media sosial Sering update status ya Sering kan update status kan? WAP Ya, jadi biasanya kan kita tidak sengaja melihat status teman kita Setelah kehilangan motorblit jam 7 pagi tadi Berwarna biru Terus ada stiker warna merah Lalu jognya sudah ganti kulit Peleknya racing Kenalkannya racing Itu salah satu deskripsi Ya, jadi kita melambarkan seolah-olah pembaca itu Yang tadinya tidak bisa membahas Tapi begitu membaca teks tersebut Bisa membayangkan Oh, ini nanti kalau ada motor ini Ini berarti motor itu adalah motor-motor ya Jadi bisa membantu orang yang Bisa membantu juga ya Jadi bisa membantu Hari ini kita akan menelah struktur dan kebahasan Dari teks deskripsi tentang objek Jadi kegiatannya di situ Yang pertama, kalian akan bisa untuk menelahkan struktur dan kebahasan Yang kedua, menganalisis struktur dan kebahasan Yang ketiga, menyimpulkan struktur dan kebahasan dari teks deskripsi tentang objek Dari teks deskripsi itu dibangun dengan struktur dan kebahasan Coba ada yang bisa membaca enggak struktur dan kebahasan dari teks deskripsi ini apa aja Ada judul Ada judul Ya, terus Ya, terus Ya, bagus sekali Mantap Ada apa barusan Ayo, bagus sekali, ayo ya Oke, jadi struktur dan kebahasan dari teks deskripsi itu ada empat Ada empat Pertama judul Yang kedua, identifikasi Yang ketiga, deskripsi bagian Yang keempat, simpulat Simpulat Apa penjelasan dari empat struktur itu? Struktur dan deskripsi penjelasannya Yang pertama ada judul Judul itu pada teks deskripsi itu untuk menggambarkan isi teks Yang kedua, coba Bisa baca nomor dua, Lucy? Apa itu identifikasi? Jadi, gambaran ini Ya, bagus sekali, Lucy Mantap Lalu yang ketiga, deskripsi bagian Coba, Saura Bisa enggak baca itu? Apa itu deskripsi bagian? Bagian deskripsi adalah bagian yang menyimpan visual Visualisasi atau deskripsi mengenai suatu topik yang luas Oke, bagus Mantap Lalu yang keempat nih, Kristina Simpulan Apa itu kesimpulan, Kristina? Bagian penutupan deskripsi Banya dikertai oleh pendapat penulis Oke, mantap-mantap anak bapak ya Jadi, seruput deskripsi itu ada empat Terus kebahasan itu ada Empat Nah, selanjutnya Ada tata depan di dan awalan Bisa sebagai kata depan Bisa sebagai Lalu yang kedua, ada apa itu? Bisa menggunakan kata depan Bisa menggunakan kata depan Bisa Yang ketiga apa itu? Bisa Ada, mas? Bisa Bisa Kata depan di berfungsi sebagai kata depan Bisa dikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi, atau letak Sebagai kata depan Bisa ditulis terpisah dengan keterangan, dengan kata yang mengikutinya Contoh, kalau di pantai, di belakang, di atas, di bagian barat, di samping, itu di-nya ditulis terpisah Lalu ada lagi Di sebagai awalan Ditulis rangkaian dengan kata yang mengikutinya Dalam hari ini berfungsi sebagai impuhan pada kata kerja pasif Penulisannya di sebagai kata depan harus ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya Biasanya di sebagai kata depan Merupakan penuntut tempat yang merupakan jawaban dari pertanyaan di mana Misalnya Tuh, di mana? Di rumah, di kantor, di jalan, itu di-nya ditulis terpisah Dua, ada kata yang menggunakan cerapan panca indera Desk deskripsi berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan Contoh, penglihatan Di sebelah kiri, terlihat tebing yang sangat tinggi Di sebelah kanan, kita bisa melihat suatu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat Contoh, pendengaran debur ombak pantai terdengar berirma Contoh, perasaan Rasa hangat, debur dengan lembutnya Busan yang sering melingkup peluru tubuh Majas, yang pertama ada majas asosikasi Contohnya apa di situ? Katakan panu seperti majas Oke, katakan panu seperti majas Ini adalah contoh majas asosikasi Jadi majas personifikasi itu mengumpamakan benda mati seolah-olah memiliki sifat hidup seperti manusia Kebuahan me, jika bertemu dengan beberapa kata, huruf pertama pada kata tersebut akan lebur Contoh, di situ kata dasarnya, Kak Kata Dia ditambah imbuhan me, maka menjadi me Maka Sampai setiap Sampai setiap Akan Bapak kirim di grup WA Sampai kalian baca Selanjutnya, Bapak tadi kan di grup WA sudah membagikan lembar kerja, ya kan? Silahkan kalian buka lembar kerjanya, kalian salin di buku Bapak kasih waktu 10 Kerjakan secara individu, ya Di rumah masing-masing Boleh membutuhkan buku catatan Boleh juga, kalian searching lewat Google juga bisa, ya Silahkan Kalian cari sumber Lewat mana saja Untuk membantu kalian menyelesaikan lembar kerja tersebut Nah, nanti kalau ada kebingungan atau ada kesukaan dalam menulis lembar kerja itu Boleh nanti tanya Silahkan kalau ada yang mau tanya Terlalu panjang Cukup kalian tuliskan pada paragraf apa, gitu ya Jangan disalin kalimatnya Kalau memang terlalu panjang, masih menghabiskan waktu Kalian tulis aja di kolom nanti Paragraf 1, paragraf 2 Mana yang ukurnya Atau mungkin Kalau untuk unsur kebahasaan Bisa lah ditulis kalimatnya Karena itu kan dia hanya bisa Contoh unsurnya yang mana pada Mislek tersebut Kalian presentasikan Pak Aris akan bimbing lah Biar enak jalannya Presentasi Jadi nanti Pak Aris tanya Yang jawab ya Bagian identifikasinya ada pada paragraf keberapa? Pertama Ya, pertama Pertama Ada nggak disitu deskripsi bagiannya? Ada Ada ya? Ada Oke, lalu simpulan dan kesannya ada nggak? Ada Ada Berarti strukturnya lah Ada Oke, bagus Unsur kebahasannya ada nggak disitu unsur kebahasannya? Ada Ada ya? Ada Oke, bagus sekali Ada kata depan di dan awalan di ada? Ada Ada Terdapat kalimatnya menggunakan cerapan panca indera ada? Ada Ada Oke, terdapat majas disitu? Ada Ada ya? Oke, bagus sekali Jadi Judulnya? Pas 71 71 Lalu 1 1 Ada di paragraf keberapa? Pertama Pertama Bagiannya di paragraf? Pertama Kedua Kedua Kedua, betul Terus simpulan atau kesannya paragraf? Tiga Jadi sekarang Apakah teks deskripsi tersebut memiliki struktur dan kebahasaan yang lengkap? Memiliki Memiliki Jawab ya Terus Apakah teks deskripsi di atas memiliki unsur kebahasaan yang lengkap? Memiliki Sekarang Setelah kalian bisa menganalisis Ya kan Sekarang yang kebahasaan Coba Pak Aris minta Siapa yang bisa menjawab? Mana kalimat yang menggunakan cerapan panca indera? Ada yang bisa menjawab? Marmer berwarna coklat Dan beberapa ujung marmer Terus Oke Bagus sekali Itu cerapan panca indera pada indera pengalaman Bagian Ada yang bisa kasih contoh majas? Dalam teks deskripsi itu? Majas Bahasa apa yang ada? Seolah-olah tersebut seolah-olah ingin berbicara bahwa dia seolah-olah menutup diri Bagus sekali Ayu itu adalah majas personifli? Makasih Makasih Semarik itu seolah-olah ingin berbicara ya? Baik Jadi kalian sudah menganalisis strukturnya tadi sudah Dan panukeram Lalu untuk kebahasanya juga Di situ ada majas Ada kalimat Menjah istra Ada kata di sebagai awalan Dan kata di sebagai kata depan Dan juga di situ ada awalan Yang bertemu dengan huruf KPTS Contohnya apa? Hayu ada yang bisa kasih Contoh nggak? Menuntut Menimbulkan Menutut Dan menyongsong Oke bagus Tidak Selanjutnya Ada yang lain yang bisa menyimpulkan Berdasarkan analisis struktur dan kebahasan teks deskripsi tersebut Jawablah pertanyaan berikut Apakah strukturnya sudah lengkap? Sudah Sudah ya? Sudah Sudah Kita sebutkan juga Di situ strukturnya ada empat Apakah unsur kebahasanya sudah lengkap? Sudah Sudah ya? Oke bagus Jadi hari ini apa yang menjadi tujuan kita Yaitu yang pertama tadi menutupkan Struktur dan kebahasan teks deskripsi Tentang kelas 71 sudah Menganalisis struktur dan kebahasan teks deskripsi Kelas 71 sudah Lalu menyimpulkan Struktur dan kebahasan teks deskripsi sudah Jadi belajaran kita hari ini sudah tercapai ya Jadi pada teks deskripsi kelas 71 itu Memiliki struktur dan unsur kebahasan yang lengkap Sebelum Pak Aris tutup pembelajaran pada pagi hari ini Pak Aris ingin sampaikan kegiatan belajar kita selanjutnya Nanti akan Pak Aris bagikan link Youtube ya Nanti kalian akan menonton video Nah jadi nanti setelah menonton video itu Kalian akan diperlukan untuk mendeskripsikannya dalam bentuk teks deskripsi Pertemuan hari ini Pak Aris ingin bertanya Kira-kira pembelajaran Pak ada pagi hari ini ya Pembelajaran hari ini yang kalian rasakan apa? Tenang? Mungkin ada kendala? Tenang? Pak Adel susah? Pak Aris juga akan ingatkan Nanti setelah kegiatan meet pagi ini ya Pak Aris bagikan link dan google box Nanti disitu akan ada soal pengetahuan Bentuknya pilihan ganda Nanti kalian klik link itu Kalau yang mendapat nilai di bawah 70 Nanti akan Pak Aris berikan pimpinan Kalau yang di atas 70 Nanti juga akan Pak Aris kasih pimpinan Jadi usahakan kerjakan secara maksimal ya Tetap semangat Dan dalam masa pandemi Kita tetap harus bersemangat untuk Tidak Ada yang mau ditanyakan tidak? Sebelum Pak Aris tutup? Tidak Ditutup dengan doa Tolong Taurah Mimpin teman-temannya untuk doa Kita akhiri pembelajaran ini Berdoa teman-temannya Mari teman-teman Sebelum kita mengakhiri pelajaran Berdoa Menurut kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Bapak akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak ada yang remedial Nah dan kegiatannya Setelah kalian mendapatkan nilai yang melebihi KKM Maka Pak Aris minta Kalian semakin mengasah Ketampilan mangan Arisit Menentukan dan menyimpulkan Ketutur dari sebuah seks Ini masih Bapak bagikan linknya Ini ada di Hariang Kompas Nah disitu ada contoh seks Deskripsi Maka ada 4 seks Yang kata satu Dungu Bromo Yang contoh kedua itu Perkebunan di daerah Lembang Yang ketiga Pantai Pelengkung Semasa digunakan ke Tanjungo Yang keempat Dungu 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 Tungu 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 Luna Jadi Buat kalian Nanti Analisis lah Tentukanlah Dan simpulkanlah Struktur dan susu kebahasan Apa saja yang terdapat Di keempat contoh Seks deskripsi Yang ada di hariang Kompas Sebagai Bentuk Nanti kalian Agar kalian lebih mampu lagi lebih terambil lagi dalam menganalisis dan menyebutkan struktur dan istimewa bahasa dari teks dan klipsi nanti linknya akan Bapak berikan di website nanti pada pertemuan selanjutnya akan menjadi topik sebelum kita masuk ke materi ini